Intro Penelusuran tim Ainews berlanjut ke Pandeglang, Banten untuk menemui Daini seorang TKW yang mengalami kekerasan fisik saat bekerja di Arab Saudi Daini pulang ke Indonesia dengan kondisi memprihatinkan dengan mata dalam keadaan rusak dan sejumlah luka di sekujur tubuh Saat kami tiba, kebetulan Daini hendak memeriksakan matanya ke RSU de Banten didampingi keluarga dan petugas P2TP2A Pandeglang Jadi rencananya hari ini Ibu mau kontrol atau gimana? Perumasan perjutan untuk kontrol, yang ketiga kali ya Yang dua kali kan di Pandeglang, ini yang ketiga untuk di datang Dari pertama kali Ibu bertemu sampai sekarang ada perubahan Ibu? Alhamdulillah ada perubahan, cuma untuk matanya yang pendarahannya Harus dilakukan di datang Di rumah aman milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Daini menjalani pemulihan, didampingi keluarga dan petugas P2TP2A Daini berharap matanya dapat segera pulih sehingga bisa beraktifitas seperti biasa Permisi Ibu, ya gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah ya Lebih membaik atau gimana? Sekarang kita mau sama bapak, ditampingi sama keluarga Saya juga mau ikut nih Bu Dan mingguin Ibu ke RSUD periksa matanya Bu ya Semoga ala kasihan Bu ya Bu Tim Ainyus bersama Daini bergegas ke RSUD Banten Di perjalanan kami sempat berbincang cukup lama dengan Daini Padahal sebelumnya, Daini enggan bercerita perihal peristiwa yang dialaminya Terus Ibu katanya kan handphonenya diambil ya? Iya, diambil di langkah Jadi nggak bisa itu Terus intinya, ukuran peningnya, semuanya lah Lalu Ibu bisa keluar dari rumah itu gimana Bu? Ceritanya Bu? Ceritanya begini, dia itu mengambil pembantu lagi pilih tim Terus adiknya yang dari bis itu bagi sama kakaknya Terus ngantarin saya ke Hail, ke rumah mertuanya Ke rumah ibu laki, yang laki Terus adik, tapi 10 hari di situ dikasih makan, dikasih makan Di situ itu dipercedi rumah itu sama 10 hari itu Di rumah, bukan di rumah mertuanya 10 hari baru dikasih makan nasi 10 hari sekali? Iya, cuma nasi doang, nggak dikasih makan Nggak dikasih lauk? Setiap hari itu Setiap harinya itu roti, 2 biji Roti Bu, sama air putih? Iya Ibu tuh ngerjain apa aja Bu di rumah sana Bu sehari-hari Bu? Iya, kalau waktu ini masih belum Ini yang satu ini belum apa? Belum seder itu Ya kerja semuanya di rumah itu Di anak Urus anak juga Iya Waktu ibu kerja pertama kali di sana Perlakuan majikan ibu gimana Bu? Awal-awal Bu? Awalnya dia punya gitu Dapat setengah tahun Terus selama-kelamaan Dia itu nggak serp mungkin Orang yang saya lakukan kerjanya Jadi yang begini setiap hari itu Pukulan-pukulan Pakai rotan Misalnya soal pekerja rumah tangga Di banyak negara mereka tidak punya regulasi Khusus tentang pekerja rumah tangga Sehingga mereka terkurung di dalam rumah Tidak punya akses komunikasi Hak-hak untuk bergerak itu Nyaris dibatasi Dokumen mereka ditahan gitu ya Sehingga potensi kekerasanya itu Terus terjadi Dalam perjalanan Daini menceritakan Kalau dirinya diselamatkan Oleh jamaah umroh asal Indonesia Orang umroh itu Orang yang saya Orang umroh itu Dia tetap sampai rumah gitu Karena kondisinya saya itu nggak baik Jadi pasien juga Nah ibu kan mata yang pertama itu kan Sebelumnya normal ya Normal Terus dipukul Sampai rusak ibu Ibu sempat diobati nggak bu? Enggak Sembuh sendirinya? Sembuh sendirinya Sembuh sendirinya Alhamdulillah Sejak awal kita ketemu dengan hari ini Hari ini lebih bagus Dibanding awal Dia lebih terbuka Dia lebih bisa Komunikasi lebih bagus dan terarah Usai menjalani pemeriksaan oleh dokter mata di RSUD Banten Kepada kami Daini menceritakan bagaimana kondisi penglihatannya saat ini Jadi waktu dipiksa kini kanan itu Itu nggak cahaya gitu? Itu senter Ada senter itu Bukti Lampu itu kelihatan Kalau begini Biasa-biasa itu Gelap semuanya Ini sekarang nggak melihat ya? Iya Gelap? Iya Kalau ada matahari Itu kelihatan Perih Itu kelihatan Nyorotnya itu Tapi kalau orang lewat itu nggak kelihatan? Nggak kelihatan gelap Daini tak memikirkan upah yang masih belum dibayarkan oleh majikannya selama bekerja di Arab Saudi Daini hanya ingin dirinya pulih dan dapat melihat kembali Ya harapannya sih pengen sembuh seperti semula gitu Pengen aktivitas seperti biasa? Iya Satu law satu bu Dari sisi kerentanan itu masih terus terjadi Meskipun sebenarnya sejak lima tahun yang lalu Pemerintah sudah punya memiliki satu regulasi Atau undang-undang Nomor 18 2017 Tentang pelindungan pekerja migran Indonesia Tetapi Undang-undang ini Belum dijalankan secara optimal gitu Oleh pemerintah Sehingga upaya-upaya untuk mencegah Kekerasannya ini belum Maksimal Tentu semua berharap tak ada lagi penyiksaan dan tindak kekerasan di alami kaum wanita Terlebih seorang asisten rumah tangga atau ART Pengawasan dan perlindungan ART baik di dalam maupun luar negeri harus dipertegas Agar peristiwa yang di alami Siti Khotimah dan Daini tidak terulang di kemudian hari Jadi jangan bilang anda tidak tahu akan permasalahan ini Karena kami sudah memberitahukannya Kau justru Kau justru te vagabaya Kau justru te needing